yo halo guys, balik lagi dengan saya Fian, video kali ini saya akan bermain game Seven Connect 2 akhirnya nih guys, gamenya sudah tersedia ya di TabTab maupun Playstore, tapi masih bahasa Korea kalau globalnya belum ada infonya, ini udah registrasinya lumayan lama kalau gak salah hampir 1 tahunan, kalau gak salah jadi saya sebagai player Seven Connect yang generasi pertama ya, seneng banget ini game rilis, tapi versinya MMORPG, bukan RPG yang kayak pertama jadi, kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti saya teruskan ya, linknya di deskripsi, langsung di check aja guys disini guys, saya sudah selesai untuk tahap tutorialnya, kayak cerita-cerita gitu ya, kenapa gak saya bikinkan videonya nanti aja guys, tunggu bahasa Indonesia aja, atau bahasa Inggris jadi enak guys, kalian tuh bisa membaca tekstnya kayak gitu kan dia tuh kayak, nonton lah hitungannya disini ada banyak guys, karakter dari yang merah, hijau, sama yang biru yang merah ini kita punya 4 tuh disini yang saya kenal guys Island nanti dicerita dia mati ya guys, lawan Sen, Sen Awaken kalau Sen normal ya, enggak guys ada Rudy ini Evan Seven Connect nya ini katanya yang 20 tahun ke depan ya jadi mukanya udah beda banget tuh, ganteng banget malahan, lanjut nah ini Ellen juga gak guys, atau Ellen yang Awaken soalnya ini Ellen juga ini muridnya, kalau gak murid anaknya guys tuh, sama guys, tipenya permen campur kayak, apa? jatah asasin ini Delon tuh, bayangannya masih ngikut sampai sekarang ini Putri tidur nah, saya itu gak tau namanya karena pas ini hero keluar saya udah pensi lanjut ke Rahel ini karakter yang mati hidup lagi hidup langsung Awaken lagi wow nah ini saya lupa guys partnernya Evan ini yang ditumbalkan ya di cerita story aslinya soalnya dia yang punya pakah pokoknya kalau kalian main Seven Connect pertama sampai season sekarang ada kok dia ini ditumbalkan nanti kulik sama siapa gitu lupa pokoknya ini Spike oh ini keren guys tapi belum Awaken juga ada kayaknya guys karakter di Seven Connect pertama ini yang itu kah Seven Connect yang bawah naga soalnya disini gak ada mukanya dia guys gak tau siapa itu guys ini Sen Awaken kelihatannya dari bajunya sisanya kan bisa cek-cek sendiri tuh hampir semuanya gak ada yang saya kenal sampai ke kanan dari Habisen nah disini ada 3 fitur gak tau gunanya apa guys langsung aja saya mau nunjukin gameplay game-nya aja ya ini sudah selesai setelah bencana di kota awal kita full auto aja jalan saya mau ngasih tau guys fiturnya kalau masih di awal-awal kayak tutorial cerita-cerita itu buka-buka semua jadi harus ditungguin terus elen lennya mati guys hasil kedinginan semua cuy dapet 30 rubi tambang uang dan lain-lain disini kita bawa 4 carter ada formasi-formasinya juga go tinggal nyesuaikan aja main item power juga ya oke sudah ini kita disuruh capai 20 ribu power ini yang untuk kalian lihat ada yang kekembok oh ganti nama guys nah ini store-nya ya ada pemeran siapa keneng juga ini temannya Evan dia serangan jadi pedagang guys nah ini temannya Evan juga si Alice yang maskotnya di market di market seven ke night gaca gacanya kebagi tiga guys kalian lihat ada pet armor sama senjata sama ini ada yang pakai uang ada yang pakai rubi ada jam-jamnya ya kita balik di sini di sini ada login di sini ada login bulanan ada tiket gacanya juga ini login mingguan ya mingguan maksudnya minggu pertama aja ada tiket juga tuh buat gaca ini beli quest guys abis itu quest ini quest juga jadi tinggal di klik aja ya kalau kalian gak usah dibahasanya kayak saya ini loh oh seperti story quest juga kita full auto aja game emang ke pinci kalau gak auto gak mungkin guys pasti auto ini yang di podo padan itu ultinya ya kalian lihat kita ini di teleport sama si butrit itu ke tempat bersalju guys story masih lanjut ya jadi gak bakal keskip kalau di modis ya bisa guys tuh ultinya begitu aja dan di sini ada kameranya kalian mau ada 5 model jadi tinggal pilih aja normal normal quarter group sama klik saya free aja ini kita bisa ganti karakter-karakter yang kita pakai kita on aja jadi auto nya gak cuman yang ini aja auto jalan auto ulti juga bisa auto bang oh awal lagi musuhnya masih sama kok guys dengan saya baca yang pertama bedanya ya dari grafik ya lebih ini HD lah lebih bagus 3D lagi pasang equipnya bisa di auto kan coba pakai lanjut sekarang lihat ya ini fitur-fiturnya ada 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 ya enak thank you ok 16 selamat menikmati Hai cek saya dan berdebat guys woi itu panglima kerajaan di kota yang itu tuh gak berguna sama sekali ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Tentunya nggak agresif ya? Besarnya kalau game emang baki gitu Kutu kena senggold dikit aja loh Agresif banget Selamat menikmati Rekombinasi 9000 lebih, kita lho, cuma 4000 Tuh, bisa kerennya ada di bawah kanan 23 Tuh, tidak? 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 mati kayak itu oke guys sampai jumpa untuk video kali ini jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini bisa langsung komentar di bawah di bawah game nya nih guys ya seru banget fiturnya sih masih bisa aku pahamin walaupun ini bahasa Korea yang gak serunya apa ya guys kalau tutorial kita gak inget dia ngomong apa itu aja sih yang saya problemkan jadi lebih baik nunggu globalnya aja guys oke dadah selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya